Hai ini adalah hasil marker dengan seluruh gradingnya ditampilkan di sini ada jarak presisinya satu senti kamu juga sudah dimunculkan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di sore ini kita ketemu lagi untuk belajar menggrading pola celana di layar komputer saya ini sudah ada pola celana desain celana yang sudah siap diubah tapi sebenarnya kalau mau melaksanakan grading biar tidak melaksanakan grading itu berkali-kali maka sejauhnya untuk perusahaan pembuatan grading itu sebelum di ada dua double kaki kanan dan kaki kiri itu kita lakukan ke penggradingan terlebih dahulu gitu maka ini akan saya delete satu ini sudah tinggal satu desain celana tapi supaya ini nanti tidak jatuh maka masing-masing ini saya lakukan freezer biar tidak jatuh polanya saya klik kanan kemudian saya klik freezer ini meskipun nanti ada kesalahan di sini tidak akan jatuh setelah kita membuat pola celana ini setelah jadi barusan kita nanti akan menggrading setelah kita buat polanya gitu setelah ini jadi maka kita akan melakukan penggradingan ini adalah edit grading kita klik edit grading kemudian di sebelah objek ini kita klik grade kita tambahkan disini add ukuran S ukuran standar S tambahkan cara menambahkannya jaringan dari sini tapi lewat sini kita double klik ML kemudian kita tambah lagi double L supaya ini bisa kita grading kita klik aktifkan pattern ini kemudian ini sudah aktif posisi patternnya aktif kemudian di sebelah pocok size group satu ini ada a sec to select pattern untuk kita grading setelah itu baru kita klik titik-titik yang mau kita grading contoh di area sini kita mau grading panjang celana dulu panjang celana ada pergeseran panjang 2 cm untuk mengecil atau memanjang memendek 2 cm pergeseran X eksis itu adalah pergeseran sumbu X sedangkan Y eksis adalah pergeseran pada sumbu Y kita coba disini ada pergeseran selisih lingkaran kakinya itu juga 2 2 itu dibagi 4 berarti tinggal nanti pergeseran setengah maka ini coba kita yang jadikan adalah patokan adalah M karena ini kita tadi membuatnya adalah dengan bola M kita centang M kemudian yang kita isi adalah S sedangkan M 0 nanti di L juga ada pengisian gitu untuk X eksis adalah pergeseran ke kanan ke ke samping kanan kiri kita klik disini kita isi S ada pergeseran ke kiri setengah cm berarti disini minus ada pergeseran ke kiri minus 0,5 cm setengah setengah sedangkan Z nya ada naik nah itu berarti plus 2 cm sehingga disini kelihatan ini naik naik 2 cm geser 1 cm sedangkan disini pergeserannya adalah 0,5 cm naik 2 cm kenter sudah seperti ini kemudian pada kaki ini ada pergeseran untuk S nya itu masuk setengah cm ke kiri berarti minus 0,5 cm naik 0,6 x 0,6 x 0,6 atau 7 oke naik enter di sini pergerakannya sudah kelihatan sedangkan di sini ada pergeseran ke kanan berarti plus 0 selisih nya 4 total 4 dibagi 4 pola sama dengan 1 1 dibagi 2 sama dengan pergeseran nya setengah disini ada pergerisan ke kanan 0,5 cm 0,5 cm sedangkan untuk ikjah ada naik 0,2 cm oke kita alter sedangkan pada ini yang kita isi adalah baru S nanti kita coba ini ada masuk 0,5 cm ke kiri minus sorry minus 0,5 turun minus minus 0,5 sekalian tadi kelupaan disini berarti ada 0,5 balikannya dari S disini balikannya dari M dari S berarti 0,5 yang bawahnya berarti ada 1 ke kanan disini ada 1 naik oke kita enter sekarang dia keluar seperti ini sedangkan disini tadi belum sempat berarti ada pedikannya seperti ini berarti 0,5 ini 1 minus 0,7 disini minus 1,4 2 kalinya oke kita enter sehingga kita lihat bisa seperti ini yang bawah disini 0 minus 0,5 berarti disini 0,5 disini turun 2 disini turun 4 disini 1 disini juga sama 0,5 berarti minus 0,5 minus 0,5 disini minus 1 disini 0,2 minus 0,2 balikannya disini minus 0,4 oke ini sudah ada grading 2 ini 2 bukan 0,2 minus 2 disini minus 4 oke sudah seperti ini yang disini juga sama oh ini tadi yang diseleksi adalah sini sekarang kita coba aktifkan dulu kita balik kesini untuk mengaktifkan polanya supaya bisa di grading udah kalau kita lihat disini adalah 0,5 sama 2 disini juga minus 0,5 di sebelahnya adalah 2 berarti disini minus 2 disini minus 4 yang disini 0,5 disini 1 oke yang disini coba kita cek 0,5 sama 2 disini berarti yang disini berarti minus yang disini juga balikannya 0,5 0,7 min 7 ini berarti masuk ke kanan plus 0,5 disini naik 0,7 berarti minus 0 minus setengah disini minus 1 oke sekarang yang sini hampir sama dengan ini setengah ini mulai setengah oke ini semuanya sudah tergeting kalau kayak gini berarti tinggal kita meng-copy disini tinggal copy taruh di sebelah paste mirror oke kita cek disini tinggal menjahit ini sudah ada yang ini copy paste mail paste ini belum di unfreeze klik unfreeze klik unfreeze supaya nanti bisa balik seperti semula oke ini sudah jadi pola celananya dan sudah tergeting pada tahap ini kita akan belajar meng-grading sudah meng-grading kita melayout pattern ini tapi dengan sekaligus gradingnya oke kita lanjut setelah kita membuat celana sudah di-grading sekarang langkah berikutnya adalah melayout pola ini tapi layout ini termasuk gradingnya juga gitu dan ini supaya tidak ikut ter-grading maka atau ikut ter-grading juga tidak apa-apa meskipun disini ada patternnya tadi ukurannya tetap disini 0-0 gitu oke kalau mau ditampilkan yang disini tampilkan adalah S ini tampil S otomatis ini sesak karena ini ukuran standarnya M M balik lagi oke saya perbesar ini kalau M pas tapi kalau saya pindahkan ke S otomatis disini saat tapi kalau kalau pindahkan ke L ini kemungkinan kelihatan longgar banget gitu lah melotrok kan maka ini adalah S EM sorry kita simulasikan oke ini sudah pas bagus tadi saya menyebutkan bahwa saya akan meng-grade my layout memarker ini supaya kelihatan gradingnya juga oke kita klik tombol print layout sudah keluar seperti ini ini adalah posisinya bertumpu dan ukuran kertas kalau kita cek disini adalah 44 in kalau ukuran cm adalah 111,8 cm supaya menjadi 150 cm disini kita pilih yang 58 inci atau disini sama dengan 147,3 cm oke setelah bahan ukurannya sudah siap kita aktifkan seluruh polanya kemudian klik kanan next all pattern ini untuk number of pattern of camera untuk spacingnya 1 cm kemudian next all gradingnya size kita on kan yang lain tidak kita proses oke kita close ini polanya sudah masuk berhubung yang untuk blusenya tidak di grading maka tidak akan muncul gradingannya tapi untuk celana sekarang sudah di grading semuanya muncul ini adalah hasil marker dengan seluruh gradingnya ditampilkan disini ada jarak presisinya 1 cm kampung juga sudah dimunculkan gitu kita klik save kemudian pilih custom 1 banding 1 ini otomatis sudah dimunculkan untuk ukuran cm per kaliannya kalau mau dimunculkan semuanya ini coba kita fabric texture grafisnya tidak usah kemudian yang disini pattern name pattern anatoci line green line green line dimunculkan modulernya waktu dicintangkan ini tidak harus semuanya dicintang oke kita banding salah satu kita langsung set di picture ini ukurannya sudah terlihat juga panjangnya dibutuhkan adalah 48 4,8 meter oke kita cek hasilnya disini marker pola celana kita coba buka open video ini sebetulnya sudah ada garis-garisnya ini ini tinggal pakai oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati